Persatuan Panahan Indonesia, Perpani, terus berupaya menambah jumlah atlet untuk tampil pada Olimpiade Paris 2024 yang bergulir pada 26 Juli hingga 11 Agustus. Dalam rapat kerja nasional dan musyawarah nasional luar biasa di Hotel Sultan Sunayan, Jakarta, Senin 3 Juni, Ketua Umum PB Perpani, Arsyad Rashid mengatakan, kans untuk meloloskan pemanah Indonesia ke pesta olahraga terbesar di dunia tersebut masih terbuka dengan adanya babak ketiga Piala Dunia Panahan di Antalya, Turkiye 18 hingga 23 Juni. Dalam ajang tersebut, Indonesia mengirim total 6 atlet, masing-masing 3 putra dan putri. Babak ketiga Piala Dunia Panahan di Turkiye sekaligus menjadi ajang terakhir untuk memperebutkan tiket ke Paris untuk nomor bergu dan perseorangan putra dan putri. Fokus utama sekarang adalah untuk pergi berangkat ke Turkiye, karena kita ingin menginginkan harapannya mendapatkan 2 tiket lagi. 2 tiket putra, 2 tiket putri? Nah iya, kemarin itu sudah 2, jadi 2 tiket putra dan 2 tiket putri, mohon maaf. Jadi sekarang kita sudah ada, tapi kita harus mendapatkan lagi. Jadi supaya harapannya memang full force kita waktu Olimpiade nanti, karena balik-balik lagi bagaimana kita bisa menyumbangkan mendali untuk merah putri. Sejauh ini, Panahan Indonesia telah menempatkan 2 atlet ke Paris melalui Arief Dwi Pangestu dan Dianda Hoironisa yang akan turun di 3 nomor, yaitu perseorangan putra dan putri serta bergu campuran. Selain fokus menambah atlet ke Olimpiade Paris, Perpani juga memantapkan tata kelola organisasi dengan melakukan sejumlah penyesuaian dalam anggaran dasar dan rumah tangga AD ART. Dari Jakarta, Muhammad Ramdan, Kantor Berita Antara, mewartakan.